Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa petugas Satpol PP bersama aparat kepolisian kembali menggelar razia di sejumlah rumah kos di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Dalam razia ini sejumlah pasangan bukan suami istri ditemukan satu kamar, bahkan seorang di antaranya. Kedapatan tengah bersembunyi di bawah tempat tidur saat merasia petugas Satpol PP sempat terlibat keributan dan adu mulut dengan penghuni kos. Beginilah suasana saat petugas Satpol PP bersama aparat kepolisian kembali mendatangi sejumlah kos-kosan yang terletak di kecamatan Polewali. Satu persatu kamar kos yang disinyalir digunakan untuk berbuat mesum diperiksa petugas gabungan. Hasilnya di salah satu kamar, petugas berhasil menemukan pasangan bukan suami istri yang bersembunyi di bawah tempat tidur. Walau keduanya mengaku suami istri, namun mereka tak bisa menunjukkan bukti saat petugas memintai surat nikah. Selain mengemankan pasangan bukan suami istri ini, petugas juga sempat terlibat adu mulut dengan mahasiswa. Diduga mahasiswa tersebut berusaha menghindari razia dengan berpura-pura pendah kamar. Kedua mahasiswa ini mengaku kerabat dan tidak melakukan perbuatan mesum. Karena tak punya bukti, akhirnya petugas melepaskan kedua mahasiswa tersebut dan kembali memeriksa sejumlah kos-kosan. Dalam razia ini sendiri, sebanyak dua pasangan berhasil diamankan dan langsung didiring ke kantor Satpol PP. Kita tadi ini operasi, kita dapatkan perempuan berpasangan dengan laki-laki, jadi kita bawa ke kantor Satpol PP. Kegiatan ini sendiri dilakukan lantaran adanya laporan warga yang menduga masih ada rumah kos yang dihuni pasangan bukan suami istri selama bulan Ramadan ini. Untuk memberi efek jera seluruh pasangan yang kedapatan ini, diperiksa dan akan dipanggil kedua orang tua mereka. Dari Polewali Mandar, Huzar Zainal melaporkan.